Halo semuanya, balik lagi bersama aku kali ini Aku bakal ngebahas review-review yang menurut kalian itu skincare paling bagus Dan ini ada part 2-nya Kalau kalian sebelumnya udah nonton video aku yang sebelumnya Yang tentang part 1 Nah sekarang aku mau ngelanjutin lagi part yang kedua Nah sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa di like dulu video aku udah gitu subscribe Dan langsung aja ke videonya Jadi ini yang pertama, ini aku punya air mawar yang dari Viva Ini sebetulnya aku pertama kali beli Dan waktu beli itu karena aku terlalu barbar banget Jadi aku politikin aja semuanya emang susah gitu ya Menurut aku buka si kemasannya ini tuh Jadi sama aku yaudahlah ini tuh langsung sama aku buka aja gitu Terus ini first impression Aku punya ini tuh wanginya nggak se-strong banget gitu ya Masih dalam tahap menurutku normal-normal aja gitu Ini biasa aku pake sebagai toner Tapi tonernya itu nggak aku pake Sudah cuci muka Tapi aku pake setiap kalo udah abis sholat zuhur Emang kulit aku itu kering Jadi kalo misalkan dipakein si pipa yang air mawar ini Bisa langsung kerasa segar gitu Ya meskipun yang pertama kali Aku pake emang aku ngerasa kok gatel gitu Terus ada kemerahan juga Terus selamat tahun Lalu ini bingung sih Lanjut atau nggak ya Ini kan soalnya harganya murah Jadi daripada nggak dipake Yaudahlah pake aja lah Sekarang nggak apa-apa Yang manfaat yang aku rasakan Itu cuma segar aja Dan untuk harga yang sekitar 4 ribuan ini Cukup worth it banget gitu Buat muka aku jadi segar Terus ini yang kedua ini aku punya Dari Laneige Ini yang lip sleeping mask Yang buat ke bibir Ini aku selalu aku pake Kalo misalkan mau tidur itu tiap hari Dan untuk harganya ini tuh mahal banget gitu ya Menurut aku Apalagi kan aku baru pertama kali Beli ini tuh tahun 2018 Sampai sekarang tahun 2020 Berarti udah mau 2 tahun gitu ya Aku inget banget Pertama beli ini tuh Agustus 2018 Emang sih ini tuh ada Masanya Penggunaan produk 12 bulan Tapi aku Karena Emang Gak mau rugi banget 400 ribu 12 bulan Jadi yaudahlah Sampai sekarang 2 tahun Ini masih ada Nah ini tinggal segini lagi Ini mungkin abisnya tahun 2022 Karena emang ini aku Pakainya dikit banget Dan dikit juga Ini bisa ngelembabin bibir Dan manfaat lain yang aku suka dari si Laneige ini Aku suka banget ini tuh Bikin bibir aku itu terlalu lembab di pagi harinya Karena emang harganya mahal gitu ya Makanya Bekerja banget di bibir aku Mau siangnya Bibir aku kering Dipakein malam Si yang lipberry Dipakein Laneige ini Pasti besok paginya ini lembab banget Oh iya guys Gara-gara pake ini Tiap aku mau tidur gitu ya Emang aku itu selalu centil Jadi emang tiap tidur itu aku selalu centil Jadi kalo misalkan mau tidur kan aku Jadi si bibir aku suka kesini Jadi ini kan ada bekas dari Laneige Misalkan gitu ya Nah si bibir Bekas bibir ini tuh Kena kena sini gitu ya Jadi ini buat aku Jadi jerawatan gitu Mungkin kandungannya Buat bibir sama buat muka itu beda Jadi saran aku sih Kalian jangan Alesin ini ke area muka kalian Karena buat Aku juga disini jerawatan Gara-gara ini nih Kalo misalkan udah abis Aku pasti mau beli lagi Meskipun harganya Malah pasti aku beli Emang bagus banget gitu ya Terus ini yang ketiga Aku punya dari Laneige juga Ini yang Water Sleeping Mask Ini aku udah pernah beli sebelumnya Dan ini adalah jar kedua aku Sebelumnya itu Sama pembeliannya dari pembelian ini Sama pembelian ini tuh Waktunya barengan gitu Oke kesan pertama Aku waktu nyium ini Ini tuh wanginya Kalem banget gitu Menurut aku Gak terlalu Se-strong Kayak si Air Mour ini Pokoknya ini Lebih kalem-kalem banget Terus untuk Teksturnya Aku suka Dan untuk teksturnya Di muka aku itu Ringan banget Pengalaman pertama Pake selenage itu Bagus banget Jadi Aku kan biasa Tiap cuci muka Langsung ke Skincare Buat Kemalemnya Langsung Pelembab gitu Nah aku Langsung Pake ini Besoknya itu Langsung ada Keliatan hasilnya Itu Satu malam aja gitu Yaudah Keliatan hasilnya bagus Lalu yang kedua Bagus lagi Yang ketiga Bagus lagi Nah yang Malam keempat itu Aku Stop gitu Aku ganti Sama Sama moisturizer Buat malam Tuh Beda banget Sama yang di Selenage ini Nah karena Aku Belum terbiasa Gitu ya Sama silenage ini Jadi aku Pakein dulu Moisturizer Malam aku Yang sebelumnya Mungkin ada sekitar Satu minggu Karena aku bosan Gitu ya Udah Ngefek juga silenage Jadi akhirnya Aku pake lagi silenage Dan Kalian tau gak sih Di hari-hari selanjutnya itu Muka aku itu Kayak yang gak nerima lagi Gitu sih ini Jadi Kalo misalkan Ini bilang Kamu apa sih Kamu udah cocok sama aku Terus kenapa Kamu Malah milih Pake Produk yang lain Yang sebelumnya Kamu pake Padahal sebelumnya Ini aku bagus banget Dan Setelah kamu pake Aku lagi Nah baru tau kan Itu muka kamu Jadi kering lagi Nah jadi Bener gitu Pas Dipakein lagi Itu buat aku Kering Jadi keringnya Itu bagian gitu Emang gak Gak banyak banget Keringnya Oh mungkin aku gak cocok Jadi asalnya Mau nyerah banget gitu ya Pake selenage ini Karena aku emang Jadi kering gitu ya Nah Akhirnya aku Gimana cari-cari Supaya Si muka aku itu Kembali Ke normal lagi Kayak Penggunaan pertama Pake si ini Gimana 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 caranya Nah ternyata Aku itu Malam keempat Pake ini tuh Ternyata Aku baru sadar Kalo sebelumnya Kalo misalkan Kalo misalkan Pake step-step Selanjutnya Yaudah Kalo misalkan Pake step Kayak Toner Essence Buat aku Ini gak bisa Gak nerima Sistem-sistem Sistem-sistem ini Dan untuk Kalian yang Mungkin sekiranya Kacocok gitu ya Sama muka kalian Kalian coba deh Ikutin cara aku Langsung Dari pembersih muka Langsung ke Lainage Pokoknya ini ampu banget Di muka aku Dan ini Untuk harga yang Sekitar Di atas 300 ribu Ini worth it banget Terus selanjutnya Ini ada Selanjutnya ini ada Nature Republic Yang aloe vera 92% Ini aku cerita lagi Jadi pertama kali Beli ini tuh Barengan sama si Lainage yang Barusan yang ini Jadi pokoknya Aku waktu itu Lagi buang-buang Duit deh Makanya bisa beli Tiga ini Jadi gini Pertama kali Aku tau ini tuh Sekitar tahun 2018 Sama ya gitu ya Waktu mengenal Awal skin care Korea Dari ini yang pertama Desa ini meracun gitu ya Jadi tahun 2018 itu Emang lagi hype-nya Si aloe vera itu Banyak yang dibeli Sama orang lain Nah karena aku Penasaran gitu ya Makanya aku coba Katanya Nature Nature ini tuh Emang paling bagus Di antara aloe vera Yang lainnya Nah aku beli Wai gitu ya Nah emang sih Wanginya ini aku Suka gitu ya Wanginya itu fresh Terus Emang Enggak Seterang-serang banget Gitu ya Tama kali aku coba Kemuka ini tuh Kayak Ngerasa muka aku itu Tebal gitu ya Karena Aku punya Maka kebanyakan Atau Emang Akunya Yang Belum nerima Di aloe vera ini Karena kalau punya Temen aku itu Dipakainya tiap hari Rutin banget gitu ya Kalau aku itu Mikir Emang Bandar bagus gitu ya Ini tuh Kalau misalkan Ini tiap Pakai tiap malam Tiap malam Aku Nyobain ini Selama Satu Bulan Ini aku Waktu itu Aku pakeinnya Kalau mau Tidur gitu ya Langsung Cuci muka Terus langsung Pake si Aloe vera ini Dan Kalian Tau muka aku Bukannya Tambah Lembah Malah ada Kering-kering Sekitar wajah Aku gitu Jadi aku Nge-klaim Ini tuh Emang gak cocok Banget Di muka Aku Jadi Akhirnya Aku Cari cara Sekarang Gimana caranya Biar kepake Akhirnya Sekarang Aku Olesin aja Si aloe vera ini Ke rambut Aku kan Daripada Mau bazir Daripada Kepake gitu ya Dan untuk Sebagai best makeup Ini tuh Menurut aku Ini aku gak bisa Ini tuh Aku berat banget Gitu ya Kalau pake ini Dan untuk Pemakaiannya itu Emang gak kerasa Muka aku itu Ketarik Atau gak Gimana sih Tapi efeknya Setelah pake ini tuh Biasa aja Gitu sih Apa sih Yang buat Orang lain suka Gitu Kulit akunya Yang terlalu kering Atau Kalian yang terlalu Ekspektasi Ekspektasi lebih Sama ini Dan Buat aku ini Aduh Kayaknya Kalau ini udah abis Aku mau Sujur-sukur banget Ini tuh Udah mau Dikit lagi sih Aku mau Pengen ini Segera habis Gitu ya Daripada Mubazi Gak kebuang Udah mah harganya Ya Menurut aku Waktu dulu Gitu ya Berasa mahal Gitu Gak cocok Yaudahlah Yang terakhir Ini ada Innisfree Ini yang Masker yang hype Ini masker yang Paling Kalian sering Lihat Gitu ya Ini yang For clay mask Yang dua kali Aku itu Emang mudah Terpengaruh Sama Namanya Skincare Yang menurut Orang lain Paling bagus Nah aku pasti Ngincar itu ya Nah akhirnya aku beli aja ini Dan untuk wanginya ini Ya wajar-wajar banget sih Kayak ini kan buat di wajah gitu ya Nah Pas aku pakein ini Ke muka aku Tentang kenapa gitu ya Pertama kali coba Langsung disini Merah banget disini nih Pertama kali dicoba Merah banget disini Sebelah sini Dan aku belum ngerasain efek yang lain Selain yang merah Yang merah kayak gini Akhirnya aku stop Selama satu minggu Daripada gak kebuang lagi Gitu ya Karena kulit aku itu Ngadat Kalo misalkan Dipakein skincare baru Meskipun Aku sendiri itu pengen Skincare baru Nyobain Dan aku juga Tau diri Kalo misalkan Kulit aku itu Gak kayak orang lain Yang Kalo Nerima skincare Pasti Bagus-bagus-bagus Nah kulit aku itu Cender Kebanyakannya Sensitive Dan aku itu Selalu bersyukur banget Kalo ada salah satu Produk skincare Yang cocok banget Di muka aku Pasti aku bakal beli Beli-beli lagi Dan untuk ini Pertama kali pemakaian Pengen stop Asli pri banget Di sekitar sini Aduh gimana ya Gak asa-gak pede gitu ya Nah akhirnya Aku stop ya Pake ini Terus Karena kan Wajah aku emang Lagi kering-keringnya Di saat aku pake ini Jadi akhirnya Aku stop gitu ya Yang si Dua ini Dan kalian tau gak sih Sesudahnya Muka aku Ngalami Iritasi Semuka-muka Aku gak bisa Nampilin fotonya Karena Menurut aku itu Serem banget gitu ya Jadi Dan Dan salahnya Aku itu Waktu dulu gitu Waktu iritasi Aku punya Pemikiran Oh Kulit aku iritasi Ini bagusnya Pake madu Langsung dioles gitu Ya Nah aku Langsung aja Beli Madu yang Sasetan Yang seribuan Kemuka aku Dan Itu rasanya Panas banget Muka aku Aku pengen Eh udah 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 Langsung cuci muka Dan kalian tau Udah Bukan Tambah Bukan Tambah Mending Malah Tambah Banyak banget Jadi segini Merah Segini Merah Pokoknya Itu Parah-parah Banget Udah Iritasi Mengelupas Pokoknya Aku gak pede Itu selama Kurang lebih Tiga minggu Gitu ya Pokoknya Aku gak pede Banget Selama Tiga minggu Nah setelah Udah sembuh Dari Semuanya Gitu ya Ini udah Mulai Mendingan Nah baru deh Aku pake Si Laneige Ini Mulai agak Membaik lagi Nah Udah Membaik lagi Aku lanjut Lagi pake ini Jadi em Kalo pake Skincare itu Kalo ada Jadanya Misalkan Ini penggunanya Sebulan Tadi muka aku Harus bisa Nerima lagi Kalo mau Produk baru Sebulan lagi Dari si Ini Jadi Misalnya Ini bulan Mei Sama aku Ini pakenya Lagi Di bulan Juni Nah aku baru Tau gitu Kalo Si produk ini tuh Emang Gak ada yang salah Yang salahnya itu Kulit aku Kulit akunya Emang lagi Kering Kering Ditambah pake Skincare yang baru Baru Jadi kan Kulit aku itu Belum nerima Jadi sama aku Dihajar Makanya Muka aku Pernah iritasi Sampai separah itu Dan untungnya Iritasi itu Cuma sekitar Perih Gatel Merah Gak sampe Jerawatan Seperti itu sih Terus udah beres Yang si Merah Merah Iritasi itu Aku pake ini Masih aja Ini merah Kemakaian udah 3 bulan Ini tuh Normal Dan normalnya itu Bisa menghilangkan Komedo Di sekitar Hidung aku Yang seperti ini Jadi Yang merah Merahnya disini Udah Gak ada Aku itu Emang harus Dihajar terus Gitu ya Kalo mau pake produk baru Yang kerasa di muka aku Waktu pake mask Ini tuh Ada efek coolingnya Gitu sih Di muka aku Nah itu Yang menurut aku suka Dan jangan lupa Kalo misalkan Udah pake mask Ini Aku selalu Pake Yang si Toner gitu Biar Menyeimbangkan lagi PH di muka aku Gitu ya Kan ini kan Udah dingin Nah pasti kan PH Menurut aku gitu ya PH nya itu Belum normal Jadi harus Dinormal lagi Pake si Toner Yang aku punya Itu Yang si Cosrx Nah udah deh Segitu aja Review Skincare Yang menurut Kalian itu Bagus Kalian juga Udah tau Mana yang Menurut aku suka Dan menurut Aku yang gak suka Semoga Mencari referensi Juga buat kalian Yang Mencari produk Skincare baru Dan ini adalah Review jujur Dari aku Nah udah lah Segitu aja Video dari aku Jangan lupa Di like dulu Video aku udah gitu Subscribe Dan Share ke seluruh Social media Yang kalian punya Nanti kan Video aku selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax